Ya baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kita semua adalah perlindungan dan kasih Tuhan. Ya hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa apa yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan ini adalah bagian dari pemurnian iman kita. Ya satu hal, jangan pernah menyerah, jangan mau kalah dengan keadaan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena keadaan kita selalu berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah. Keadaan kita berubah, tapi kuasa Tuhan itu tidak berubah. Dan saya selalu mengingatkan kita, di saat semua keadaan bergoncang, maka kita harus pegang satu hal yang tidak tergoncang, yaitu firman. Memang sulit, tidak semudah kita ngomong. Kenapa? Karena untuk mempercayai Tuhan itu tidak gampang. Tuhan itu tidak kelihatan. Masalah kita kelihatan, tapi Tuhan tidak kelihatan. Tapi itulah yang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hidup. Karena percaya, bukan karena melihat. Di masa-masa pemurnian ini, Tuhan sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Kalau yang tadinya iman kita hanya standar biasa-biasa saja. Tetapi pencobaan, tekanan itu membuat iman kita semakin naik. Nah hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang proses Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5. Di sana firman Tuhan berkata begini, Ibrani 12, ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Rai anakku, janganlah anda tempeng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6 berkata, Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyersah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7, Jika kamu harus menanggungkan jaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Memangkan anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya, saudara, kita dipanggil mengenal Yesus. Ya, saya minta tolong, Ibu bisa ditutup dulu mic-nya Ibu, atau Ibu Iza bisa di-mute ya. Supaya hanya saya yang terbuka, agar kita tidak terganggu. Ya, saudara Firman Tuhan itu berkata... Ya, tolong semuanya di-mute ya Ibu-Ibu, supaya kita bisa lancar dalam pemberitaan Firman. Ya, ya, terima kasih. Saudara, ketika kita dipanggil untuk mengenal Kristus, maka kita dituntut untuk berbuah. Ya, berbuah. Nah, bayangkan kita yang sudah terlahir di dunia ini, mungkin kita sudah dibesarkan dari orang tua kita. Karena ada begitu banyak prinsip-prinsip, nilai-nilai yang sudah masuk di otak kita sejak kita masih kecil. Nah, waktu kita ketemu Yesus, itu harus dirubah. Supaya kita bisa menghasilkan semua nilai-nilai yang kita dapat dari orang tua, dari lingkungan. Apalagi semua orang pasti ketika lahir di dunia, ya belum langsung bertobat, kan. Kita semua berbuat dosa dulu, kan. Semua sudah terlahir dalam dosa dan di dalam kutuk. Saya baru mengenali Yesus, itu tahun 95. Saya bertobat, di situ dicuci otak. Dan ketika saya ini harus diprosesikan, sudah begitu banyak yang masuk di kepala saya, yang masuk di hati saya. Prinsip-prinsip, bahkan itu membentuk karakter saya. Ya, saking saya sudah ditanamkan prinsip. Contoh ya, dulu kita waktu kecil, kalau ada teman kita buat jahat di sekolah, ya pasti kan orang tua jangan diem aja. Balas, pukul. Kalau kamu dipukul, jangan diem, pukul. Kalau bisa dia yang kapok gitu ya. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang sudah kita tertanam dari kita masih kecil. Dan tanpa kita sadari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu membentuk sikap dan karakter kita. Perilaku kita. Nah, waktu kita ketemu Tuhan Yesus, kita percaya Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan. Semua itu harus dirubah. Ya, dan dirubah itu kan tidak langsung simsalabim, abrakadabra, karakter kita tiba-tiba langsung seret ya. Jadi berubah kayak apa ya, jadi berubah kayak Power Rangers gitu tiba-tiba. Bahkan enggak, saudara. Saudara bisa bayangkan, ada orang yang setelah 30 tahun baru bertobat. Bahkan saya hari-hari ini banyak mendengar yang ikut mesbah doa. Terima kasih di sini banyak sekali yang ikut mesbah doa, juga ikut di sini ya. Saudara, mereka berkata, Ibu, saya puluhan tahun jadi Kristen. Ada yang ngomong, Ibu, saya majelis. Majelis saya, Bu. Dan sekarang umur saya itu sudah lima puluhan. Tetapi saya baru mengenal kebenaran setelah saya mendengar kotbah-kotbahnya Ibu. Lah, selama ini apa yang saya dengar? Selama ini saya jadi Kristen, tapi Kristen yang biasa-biasa dan saya tidak pernah memahami tentang karakter, bagaimana kita harus berbuah, tentang bagaimana kita harus mati dengan kedagingan. Nah, saudara, itu enggak mudah. Waktu kita sudah terbentuk karakter kita, pikiran kita yang terisi di kepala kita dari kita kecil, prinsip-prinsip dunia, ajaran orang tua, adat istiadat yang tidak berdasar pada firman. Nah, ketika itu akan dirubah Tuhan, ya selamat masuk di dalam proses. Ya, yang sudah kita pegang prinsip ini, tiba-tiba mau dirubah menjadi seperti Yesus. Ya, disitulah kita berurusan dengan keakuan ego kita, kedagingan kita, kesombongan kita. Dulu saya sebelum bertobat, berani ada yang mempermalukan saya. Saya balas permalukan tujuh kali lipat, kalau bisa, empat belas kali lipat. Berlipat-lipat. Tapi ketika kenal Yesus, di fitnah Tuhan bilang, diem. Dipermalukan Tuhan bilang, hidupmu bukan kamu lagi, tapi aku yang di dalam kamu. Jadi kamu enggak punya hak untuk balas. Ya, karena aku yang di dalam kamu. Dan apakah itu mudah? Ya, tidak mudah, saudara. Ada satu keinginan di mana prinsip yang sudah kita hidupi dari dulu, itu kalau ada orang bikin jahat, saya harus balas. Nah, waktu kenal Yesus, enggak boleh balas. Ya, Bu Ica ketawa ya, Bu. Kita enggak boleh balas. Ya, jadi, ya itulah, saudara. Makanya saya bilang, saudara, kalau orang itu, Alkitab bilang kan Tuhan itu mendengar doa orang yang teraniaya. Jadi kalau belum teraniaya, doanya enggak didengar Tuhan loh. Makanya sering-seringlah teraniaya. Ya, teraniaya itu maksudnya apa? Kita ini enggak bisa balas, itu teraniaya. Dalam segala hal ya, kita mungkin kita punya kesempatan untuk balas, tapi kita enggak boleh balas. Ya, itu namanya teraniaya. Ya, sekarang saudara lagi teraniaya siapa? Suamikah yang menganiaya engkau? Atau saudaramu kah? Atau iparmu kah? Atau mertuamu kah? Berbahagialah kalau engkau teraniaya. Yang belum teraniaya, saya doakan supaya teraniaya. Ya, supaya doa kita didengar Tuhan loh. Bayangkan loh, Tuhan itu mendengar orang yang teraniaya. Ya, jadi sering-seringlah teraniaya. Supaya kita bisa doanya didengar Tuhan. Ya, jangan bilang aduh kayaknya saya mau live. Mau live aja dari sum ini salah. Masuk sum ini dengarnya kok kayak begini ya. Bukan janji-janji yang enak yang didengar. Nah saudara, untuk Tuhan mau merubah kita Dari prinsip-prinsip hidup yang lama, nilai-nilai yang lama. Itu enggak mudah. Kenapa? Karena Tuhan sedang berurusan dengan ciptaannya. Yang dia ciptakan punya kendak bebas. Ya, dia enggak bisa ngomong gini. Debbie Basir dalam nama Yesus. Kamu kudus hari ini ya. Enggak boleh marah-marah Debbie Basir dalam nama Yesus. Terus saya langsung. Enggak. Ya. Tuhan menciptakan kita dengan kendak bebas. Dan Tuhan menghargai kendak bebas itu. Ya, karena dia yang sudah menciptakan kita. Itu tidak mudah ketika kita mau dibentuk. Ya, aduh itu enggak gampang. Nah ayat ini, ayat lima berkata, Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nomor satu, ya kalau kita sedang ada dalam masalah, persoalan jangan anggap enteng itu. Sebab itu bisa jadi adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan lagi membentuk hidup kita. Pasti itu, pasti. Jangan anggap enteng apalagi salah berespon, sodara. Ya, kalau kita salah berespon, kita enggak pernah lulus ujian. Itu yang dibilang jangan anggap enteng. Kalau kita lagi ada dalam masalah pergumulan, entah itu karena dosa kita, salah kita, atau karena kita enggak salah apa-apa, tapi tolong. Jadi ketika kita jatuh dalam sebuah persoalan atau masalah, cepat-cepat introspeksi diri dan cepat-cepat bilang, aduh Tuhan, aku mau mengerti rencanamu dari balik masalah ini apa. Perlu seperti itu. Kenapa? Karena kita sama Tuhan kan beda tipis. Tuhan maha tahu kita sok, tau. Ya, jadi bahaya sekali kalau kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di balik proses itu. Ayat ini berkata, jangan anggap enteng. Ya, kalau ibu-ibu hari ini engkau sedang diproses oleh suamimu, jangan anggap enteng itu. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena engkau tahu ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Tapi itu bisa terjadi kalau kita berespon dengan benar sesuai firman Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen berespon semau-maunya sendiri, berespon dengan caranya sendiri dan tidak pernah mau tunduk kepada firman. Engkau lama, saudara, ya cepat atau lamanya proses hidup kita tergantung dari ketaatan kita. Selama kita mau taat terus sama Tuhan, proses itu berjalan enak. Tetapi kalau kita tidak bersepakat dengan Tuhan, kita berputar-putar kayak bangsa Israel puluhan tahun di Padanggurun, nggak lulus-lulus. Sudah banyak yang meninggal, tidak topat-topat, nggak kapok-kapok ini bangsa ini. Tuhan sudah menghukum mereka, tetap aja mereka itu bersungut-sungut, nggak lulus-lulus. Perjalanan yang bisa ditempuh hanya beberapa saat, jadi puluhan tahun. Masalah Tuhan membawa mereka berputar, tidak melewati negerinya orang Filistin, itu masalah Tuhan. Tapi urusan mereka terputar-putar di Padanggurun, itu urusan mereka, bukan urusan Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita melewati jalan, yang sekalipun itu jauh, tapi itu aman buat kita. Tapi kita tidak tahan dengan proses itu, kita berontak. Ibu-ibu datang pada saya, bu, suami saya nggak berubah-berubah. Saya bilang sabar, bu. Berdoa buat suamimu, perceraian bukan jalan keluar. Engkau bercerai, engkau kawin lagi cari yang lain. Engkau pikir, ya nggak sama lagi. Di mana-mana itu manusia sama, tapi kalau kita sudah diproses, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kayak yang kemarin ada orang bersaksi di Misbah Doa itu ya. Jadi, rumah tangganya berantakan, udah mau bercerai. Lalu dia dengerin kotbah saya, di situ dia bilang, saya mendengar ibu berkata, kita nggak pernah bisa rubah orang lain, termasuk suami kita. Tapi kita bisa merubah cara kita berespon. Kita bisa merubah hidup kita diri kita sendiri. Dari situ dia bilang, saya berusaha, bu, untuk mengubah hidup saya, mengubah karakter saya, dan cara berespon saya. Saya berusaha sabar. Akhirnya, mulai tidak ada pertengkaran di rumah. Karena, ya iyalah, kalau satu nyalain api, jangan siram bensin. Satu nyalain api, kita siram pakai air. Tapi kalau satu api, satu bensin, kebakaran rumah. Ya, akhirnya banyak kerugian, sodara. Lalu dia bilang, dia belajar untuk berubah. Dia belajar untuk berubah, tapi suaminya nggak berubah-berubah, sodara. Ya, sampai satu kali, ya, dia bilang, saya sudah berusaha untuk berubah, bu. Saya, tapi saya lihat suami saya itu mulai respon. Respon sama dia mulai bagus, karena dia lihat istrinya berubah. Ya, seringkali kita ini capek, kalau kita menuntut orang lain berubah. Mari tuntut diri kita sendiri untuk berubah, karena kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain, termasuk anak. Ya, ibu-ibu jangan stres soal anak. Ya, saya selalu percaya anak kita punya proses sendiri dengan Tuhan. Ya, kalaupun orang datang, Bu Debi, anak saya gini-gini, yang penting ibu sudah mendoakan. Ibu sudah menasehati, cukup, dia mau ambil keputusan apa, kita nggak bisa ikat dia, masa kita pasung anak kita? Ya, cukup kita ngomong ke dia, semua yang kamu ambil keputusan di hidupmu, kamu lah yang akan membayar harganya. Ya, ada ibu-ibu datang sama saya, anak saya, Bu, hamil dengan orang yang tidak seiman. Ya, dan dia paksa untuk menikah, saya bilang jangan, tapi dia bilang dia mau bunuh diri kalau nggak dinikahkan. Saya bilang, ya sudah, ibu kan sudah cukup membimbing dia, mendidik dia, sekarang bilang aja sama dia, kamu yang akan membayar harganya dengan Tuhan. Kamu yang akan membayar harga atas hidupmu. Karena nanti ke depan, saudara, kita selamat. Itu urusan pribadi-pribadi. Semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Ya, tapi selama kita hidup, kita terus berdoa buat suami anak-anak agar mereka bertobat. Tapi kalau kita sudah berdoa, lalu kita melihat anak-anak kita tidak mau ikuti jalan kita, ya sudah, saudara, jangan stres. Fokus sama Tuhan, tetap berdoa. Jangan stres, akhirnya ada ibu-ibu yang mau bunuh diri gara-gara ya anaknya memberontak dan tidak mau ikut apa yang dia bilang. Saya bilang, ibu jangan. Ngapain ibu mau bunuh diri? Setiap orang akan bertanggung jawab pribadi-pribadi dengan Tuhan. Dan untuk kita dibentuk itu, tidak gampang, saudara. Ya, di sini dikatakan, Tuhan bilang, jangan anggap enteng ya, jangan anggap enteng. Mari hari ini, semua persoalan dan masalah yang datang dalam hidup kita, cari tahu, Tuhan, aku menghadapi masalah ini. Aku mau tahu apa maksud Tuhan dibalik semua masalah ini. Aku mau tahu apa rencana Tuhan. Dan aku yakin, Tuhan, ketika aku mau setia, aku pasti akan melihat kemuliaan dibalik masalah ini. Ya, kenapa saya bisa bicara begini? Saya melewati banyak proses dalam hidup saya yang rasanya sampai udah mau mati, saudara. Sampai saya pernah berkata sama suami saya, kayaknya proses hidup kita itu gak selesai-selesai. Kenapa Tuhan itu, ya aduh kayak gini terus, kayaknya kok, gak ada saya ini, gak ada bahagianya loh. Ya, melakukan kebenaran. Tapi Rasul Paulus bilang, terlebih suka aku menderita karena kebenaran. Ya, kalau hal itu memang membawa hidupku ini semakin dikuduskan, hidupku semakin berkenan, Rasul Paulus bilang, terlebih suka aku tinggal di dalam aniaya, kelaparan, terlebih suka aku tinggal di dalam tekanan, masalah, ya, supaya dengan begitu aku berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan mau yang enak-enak buat daging. Makanya saya bilang tadi, saya berdoa yang belum diproses, biar diproses Tuhan. Ya, hari ini biar setiap kita diproses Tuhan, supaya kita mengalami apa yang namanya kita bisa mengucap syukur dan bisa dibentuk oleh Tuhan hidup kita, saudara. disini dikatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, dan, ya, disini dikatakan, janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Pertama, jangan anggap enteng. Yang kedua, jangan putus asa. Hadapi. Ya, tapi jangan putus asa, saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, semua ada time limitnya. Gak ada ujian yang gak selesai. Waktu tetap berjalan. Ya, masalah pasti akan selesai dengan sendirinya. Jadi, ya, sudah lah kita hanya berserah aja sama Tuhan. Jangan dinikmati itu masalah. Yang kita nikmati adalah bersama Tuhan proses ini. Aku mau lulus Tuhan. Tapi masalahnya, ya, sudah jangan saudara renungkan siang dan malam itu masalah. Lalu ibadiri, lalu mau bunuh diri. Jangan putus asa, kata firman Tuhan, apabila kamu diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jangan GR dulu ya. Bahkan untuk disesah pun, hanya orang yang dianggap anak loh. Ya, yang didisiplin Tuhan, hanya yang dianggap anak. Makanya dulu, ada kan ibu-ibu tuh yang pernah konsulin sama saya. Bu, suami saya gak bertobat-tobat. Doa apa, yang harus saya katakan sama Tuhan? Saya bilang, Bu, doa sama Tuhan gini, Tuhan, hajar suamiku. Kasih dia ganjaran supaya dia bertobat. Hajar dia dengan caramu, Tuhan. Sesah dia dengan caramu supaya dia bertobat. Lalu, gak berapa lama, dia, mungkin dia berantem sama suaminya, dia bilang, saya mau berdoa sama Tuhan biar Tuhan menyesah kamu. Loh, kok kamu sebagai istri doakan saya begitu? Itu katanya Bu Debi. Lalu suaminya WA saya, saudara. Suaminya WA saya gini, ibu itu pendeta macam apa? Suruh istri saya doa supaya Tuhan menghajar saya. Terus saya bilang, Pak, jangan GR dulu ya. Tuhan ini menghajar orang juga dia lihat-lihat orang loh. Kalau dianggap bapak anak, dia hajar. Kalau enggak, dia biarin aja bapak binasa sana, hidup dalam kenajisan terus. Hah, benar gak saudara? Sorry ya, Pak. Saya bilang, apalagi saudara mau datang, kamu mau protes apa? Saya bilang, ada ayatnya, bapak baca tuh, makanya jadi orang Kristen, jangan gak pernah baca Alkitab. Baca tuh Alkitab. Bapak, kalau bapak disesah Tuhan, itu berarti Tuhan masih mengasihi bapak. Yang saya takut, kalau istrimu sudah berdoa, Tuhan gak sesah bapak. Tiba-tiba bapak mati kecelakaan, gak sempat bertobat. Iya, bukan soal matinya, orang mati dalam Tuhan bahagia saudara. Ya, makanya jangan semua orang mati saudara bilang, ya, sampai ketemu di Yerusalem baru. Iya. Tidak semua orang ke Yerusalem baru, kalau hidupnya pemabuk, pesinah, memang mau ke Yerusalem baru. Kan Alkitab bilang, berbahagia mereka yang mati dalam Tuhan. Lah matinya gak dalam Tuhan, dalam kenajisan. Mau kemana bapak? Dia diem saudara. Saya bilang, ada pertanyaan lagi? aduh gregetan hadapi orang Kristen yang model-model begini nih. dia dengan marah, itu pendeta macam apa suruh istri saya biar berdoa saya disesah sama Tuhan. Ya, saya bilang, Pak, maaf ya, Tuhan menyesah orang juga dipilih-pilih. Ya, yang dia anggap anak aja. Kalau bapak gak dianggap anak, gak disesah. Jadi sekarang bapak pilih gak disesah. Biar mati binasa. Ya, bertobat Pak, bertobat ingat umur. Hiduplah seolah-olah kau akan mati besok. Ya, mati itu untung. Kalau dalam Tuhan. Gak dalam Tuhan. Ya, cilakah saudara. Ya, kadang-kadang kemarin ada ibu-ibu telpon. Bu Debbie, saya dengerin kotba ibu sekarang. Tapi Bu, Tuhan itu gak sayang sama saya. Tuhan itu jahat sama saya. Kenapa Bu, Tuhan jahat? Saya gagal dalam rumah tangga yang pertama. Akhirnya saya cari lagi ibu. Ya, laki-laki. Karena saya butuh suami. Ternyata kami sudah melakukan hubungan kenajisan. Saya ditinggal. Ya. Lalu saya cari lagi ibu. Yang kali ini akhirnya saya juga melakukan hubungan suami-istri. Karena saya pikir Tuhan yang mempertemukan kami. Ternyata dia juga mengecewakan saya ibu. Dia pergi meninggalkan saya dan gak mau nikah sama saya. Tuhan di mana? Kenapa Tuhan jahat sama saya? Saya balas sodara. Maaf. Ibu, Tuhan gak jahat. Ibu yang murahan. Maaf sodara ya. Udah bukan waktunya kita ngomong enak-enak sekarang sama orang Kristen model-model begini. Maaf ya ibu. Ibu yang murahan. Bukan Tuhan yang jahat. Kenapa ibu pacaran sama orang? Ibu memberi dirimu. Lah kan Tuhan yang pertemukan saya. Bukan Tuhan yang pertemukan itu setan. Kenapa ibu yakin ibu bisa ketemu itu karena Tuhan? Ya itu setan bu. Dalam hidup ini yang pertama ada rencana Tuhan. Yang kedua ada rencana setan. Yang ketiga ada rencana diri sendiri. Rencana Tuhan ini pasti yang terbaik. Rencana setan pasti binasa. Rencana diri sendiri belum tentu benar. Ya bisa Tuhan bisa setan. Ibu harus bergumul berdoa terus loh saya pikir Tuhan yang pertemukan saya. Karena yang kedua itu kami ketemu dia ajak saya berdoa baca Alkitab. Saya bilang setan menyamar jadi malaikat terang. Ibu harus kenapa ibu mau dibawa dalam kenajisan hidup dalam percabulan. Itu kan udah setan. Jangan mau ibu yang begitu-begitu. Ibu harus hidup dalam kekudusan. Terus dia bilang apa yang harus saya lakukan sekarang bu? Jangan mikir laki-laki dulu sekarang. Mikir Tuhan dulu. Cari Yesus dulu. Nggak usah mikir kawin dulu. yang bikin ibu tersesat karena ibu selalu mikir mau kawin lagi. Coba ibu fokus hidup dalam kekudusan mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan nanti ibu dikasih jodoh yang terbaik. Apa yang tidak pernah ibu lihat yang tidak pernah ibu dengar itu yang Tuhan sediakan. Tapi kalau ibu cari-cari yang ibu lihat ibu cari-cari yang ibu dengar itu setan. Saudara geregetan nggak lihat orang-orang Kristen puluhan tahun lho. Puluhan tahun jadi Kristen. Bisa dihitung dengan jari ke orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dan mengerti rencana Tuhan itu bisa dihitung dengan jari. Betapa gagalnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan kalau melihat keadaan jemaat yang kayak begini. Makanya saya sekarang udah deh udah nggak ada manis-manis deh kita memberitakan firman. Udah nggak ada waktunya kita main-main dengan yang enak-enak. Udah nggak ada waktu tersinggung-tersinggung nggak ada waktu kita hidup di dalam pecahan apa segala macam. Sekarang ada masalah selesaikan. Udah selesai. Jangan hidup dalam kekecewaan kepahitan suami-istri. Mari kita hidup rukun bersama karena orang yang hidup rukun kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Lah bagaimana hidup diberkati ada kepahitan. Udah gitu sakit hati dipendam. Luka batin dielus. Saya ini terluka loh. Saya ini tersinggung loh. Saya ini kepahitan loh. Idih, mau-mau amat hidup kepahitan dielus-elus. Saya nggak mau saudara. Ayo kita mulai bertumbuh jadi Kristen yang dewasa. Ayo kita kalahkan iblis dan kita mau sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang ya untuk diproses dan disesah aja kita harus diakui sebagai anak dulu loh. Kalau nggak diakui anak kita nggak disesah Tuhan. Makanya banyak orang itu nikmati aja dosa. Ada yang bilang gini, Bu, suami saya tuh udah selingguh tapi kok Tuhan nggak hukum-hukum. Saya bilang karena dia nggak dianggap anak. Bahaya yang begitu itu malah. Tapi kalau Tuhan masih anggap anak, Tuhan masih memproses. Beberapa waktu yang lalu banyak ibu-ibu yang bersaksi itu di mesbah doa. Bu, saya ikuti doa ibu loh. Suami saya peminum, main perempuan, perokok. Bu, pulang tengah malam saya ikuti doa ibu Tuhan sesah suamiku. Hajar dia dengan caramu. Eh, tiba-tiba bu, kena sakit jantung. Akhirnya periksa dokter. Dokter bilang, Pak, Bapak ini kalau nggak berhenti rokok, kebiasaan-kebiasaan nama Bapak, ya bisa cepat mati loh Pak. Dari situ, Bu, suami saya sekarang bertobat tiap malam ikut mesbah doa. Nah, itu yang masih dianggap anak tuh. Ya, masih disesah sama Tuhan. Ya, cuma dikasih sentilan begitu bertobat, sodara. Tapi yang ada loh, orang-orang hidup dalam dosa tuh masih sombong dan tidak pernah merasa itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ngeri loh. Ya, dan hari-hari ini saya berdoa supaya kita mulai beresin hidup kita, kepahitan kita. Ya, ada kemarin seorang ibu juga bersaksi, saya ini Bu asam lambung. Udah lama saya asam lambung. Setelah saya dengar kotbannya ibu, saya baru sadar, saya masih menyimpan kepahitan. 28 tahun saya simpan kepahitan. Bodoh banget gak? Orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal, dia masih pahit 28 tahun. Ini manusia terbodoh di dunia sih. Pahit hati sama orang yang sudah meninggal. Ya, astagfirullah, subhanallah. Maaf-maaf aja ya. Aduh, sodara pahit hati sama orang sudah mati. Udah lama lagi, 28 tahun. Dia nikmati kepahitan makannya kena asam lambung. Ya, akhirnya sodara tiap hari menahan sakit di lambung, di maaf pikiran. Akhirnya ketika saya dengar kotba ibu, saya mulai berdoa. Saya, Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan. Saya mau lepaskan sakit hati. Tiap hari, Bu, saya perkatakan saya mulai banyak nyanyi. Sekarang saya mau bersaksi, Bu. Saya disembuhkan. Saya tidak lagi minum obat asam lambung. Sodara, ada penyakit yang gak bisa disembuhkan dengan medis. Karena itu datang dari jiwa. Makanya Alkitab berkata itu benar. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, hari-hari ini banyak-banyaklah bergembira, sodara. Ya, tadi jangan anggap enteng, jangan putus asa, dan ingat Tuhan menyelesa orang yang dianggapnya sebagai anak. Kalau gak dianggap anak, jangan GL. Ya, tidak akan disesah sama Tuhan. Untuk disesah pun, kita harus dianggap anak dulu loh. Ya, wow gak sodara. Jadi jangan terlalu, ini ayat 7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, kalau hari-hari ini sodara sedang dalam masalah, itu karena Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Jadi bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini aku ada masalah, ya aku harus mengalami begini dalam rumah tangga ku, berarti Tuhan menganggap aku anak. Aku mau belajar untuk disiplin apa yang Tuhan mau dari masalah ini, supaya aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 7, jika kamu masih menanggung ganjaran, harus menanggung ganjaran, itu berarti Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, ya, tidak mungkin orang tua itu tidak menghajar anak, itu tidak mungkin. Ya, kalau kita sayang anak, ya kita menghajar anak kita, kita kasih, kita cubit, atau kita kasih tahu dia, ya, supaya dia belajar, saudara ya. Ayat 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita tidak mau menjadi anak gampang. Saya mau menjadi anak yang membawa nama harum Bapak saya. Saya tidak mau menjadi anak-anak gampang, sehingga karena kita, nama Bapak kita dihujat. Ya, kayak gitu itu orang Kristen. Hah, kayak gitu itu orang Kristen. mari kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Menjadi anak yang membanggakan Bapak kita, supaya orang melihat, ya, oh, itu ya, iya sih, memang beda ya, orang Kristen itu beda ya, Bu, ya. Memang anak-anak Tuhan itu beda ya, Bu, ya. Jangan orang ini, tetangganya, itu Kristen loh. Iya, biasa orang Kristen itu pelit-pelit. Mana ada orang Kristen mau memperbagi. Jangan sampai ya, saudara, ibu-ibu, kalau ke pasar, tidak usah nawar. ya, kalau perlu dia kasih harga berapa, ibu tambahin, bilang dari Tuhan, Bu, Tuhan memberkati. Orang udah tahu kok kita, orang-orang anak Tuhan, udah pakai kalung salib, beli sayur kangkung, nawar lagi. Astaga Tuhan Yesus, ampuni dia ya. Beli apa? Nawar. Ini penyakit ibu-ibu nih. Ya, hari-hari ini mari kita mulai menjadi berkat. Tidak usah nawar kalau beli, bayar lebih. Ya, kalau perlu kasih lebih. Ya, saya pernah itu, mau beli pisang, ada bapak-bapak, jualan pisang di pinggir jalan, udah tua bapak-bapak, naik sepeda. Saya bilang sama suami, saya berhenti-berhenti, ada pisang itu bagus, saya berhenti, ada ibu-ibu duluan berhenti dari saya. Mobilnya mewah, saudara. Ya, berhenti duluan. Bu, pisangnya berapa? Eh, pak, pisangnya berapa, pak? Ya, 25 ribu, bu. 20 ya, pak ya? Tidak bisa, bu. Ini di tempat lain 30 loh, bu. Ah, 20. Orang saya biasanya juga beli 20 kok. Terus, tidak bisa, bu. Ibu tanya deh, tempat lain itu 30. Saya lama nungguin ibu ini nawar. Gara-gara, dia nawar lama banget, saudara. Mobilnya sih mewah. Mobil miliar. Beli pisang, 25 ribu, nawar. Pakai kalung salib lagi. Jadi, saya nungguin dia lama, saudara. Karena udah lama, nunggu saya bilang gini, Pak, kasih aja, nanti saya bayarin 5 ribunya. Gak apa-apa, Pak, kasih, Pak. Saya yang bayarin 5 ribunya. Dia gini, tuh kan, bapak, gara-gara bapak gak ngasih, saya mau dibayarin ibunya. Saya bilang, kalau gak malu. Saudara, ya seringkali kita ini, aduh, tidak membawa harum nama bapak kita. Ya berapa, Pak? Misalnya 25 ribu. Saya kasih 50 ya, Pak. Dari Tuhan. Tuhan memberkati. Itu baru anak Tuhan. Kita gak akan miskin loh, dengan menabur. Kenapa? Kesempatan untuk berbuat baik itu, tidak selamanya datang loh, saudara. Ya. Coba sekarang kita cek, ada gak orang masih datang minta tolong sama saudara? Ada gak? Saudaramu, keluargamu, yang kalau susah datang sama saudara, ada gak? Kalau udah gak ada, tolong bercermin ya, jangan-jangan sudah ada tanduk dua di kepala. Sampai orang udah takut minta tolong sama kita. Saya bersyukur loh, saudara. Kalau ada orang masih WA saya, atau keluarga saya, Bu, boleh gak minta tolong, saya ini ada gini. Selama saya bisa loh. Selama kita mampu. Tapi jangan mencobai Tuhan. Kalau kita gak mampu, jangan memaksa. Tapi selama kita bisa. Kenapa orang datang kepada kita? Karena dia melihat, kita punya belas kasihan. Untuk bisa berbuat baik pun, itu kesempatan dari Tuhan. Gak datang dua kali. Kebangetannya kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lalu kita tidak melakukannya. Saudara, ayo kita mulai menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kenapa saya bisa seperti itu? Oh kalau saya yang dulu gak mungkin, saudara. Uang seratus rupiah pun saya tunggu. Tapi karena saya sudah diproses Tuhan. Saya bukan lagi anak-anak gampang. Saya menjadi anak Allah. Saya punya identitas kerajaan sorga. Dan ketika Tuhan itu sudah membentuk hidup kita, menjadi serupa dengan gambarnya, maka saudara ketika dia datang, kita lah orang-orang yang layak. Sekali lagi saya mau bilang, sorga itu tempat yang mulia. Tidak sembarangan orang bisa masuk sana. Tidak semua orang Kristen bisa masuk sorga. Walaupun ada pelayanan, tidak jaminan bisa masuk sorga. Masuk istana presiden aja susah. Apalagi mau masuk sorga yang mulia. Terus enak-enak aja kita mau hidup dengan karakter yang rusak, mau masuk sorga, ya emang siapa yang mau jemput di sana 70 bidadari. Ada akses ya, VIP, kenal orang dalam saya masuk sorga. Tidak ada saudara. Semua akan diproses Tuhan. Semua akan ditimbang. Semua akan dihakimi. Hanya orang-orang pilihan yang boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih telah menonton.